Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Homswasiastu Nameng budaya dan salam kebajikan Halo, selamat pagi Pada kesempatan hari ini kita mengadakan podcast tentang COVID-19 Podcast ini diadakan dalam rangka program kerja OSIS Dari segbit kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi Mungkin dari kalian pasti masih banyak yang belum tahu tentang COVID kan? Nah sebelum kita mulai Langkah lebih baik perkenalan lebih dahulu lah ya Mungkin ada dari teman-teman yang di rumah belum kenal saya Perkenalkan saya Ardila Ayu Amliya Putri Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Dokter yang akan kita tanya-tanya hari ini Selamat pagi Pak Selamat pagi Mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu agar teman-teman di rumah lebih kenal juga Terima kasih Mungkin teman-teman di rumah hari ini sudah kenal ya Langsung saja kita memasuki materi yang pertama Yakni pertanyaan tentang COVID-19 Yang pertama yakni COVID-19 ini apa sih Pak? COVID-19 itu adalah infeksi virus jenis baru yang belum pernah diidentifisasikan sebelumnya Pada manusia dan menyebabkan Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 Jadi ini merupakan virus yang menginfeksi saluran nafas dan juga yang lainnya dengan gejala-gejala umum Yaitu demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak Pada umumnya bergejala ringan sampai sedang Kemudian dari 15 persen dapat menyebabkan gejala yang berat Dan 5 persen membutuhkan perawatan yang lebih lanjut atau di ICU Karena itu biasanya 15 persen itu kondisinya memang kritis, sering kritis Jadi kasus berat dan kematian meningkat itu biasanya pada orang yang dengan kondisi penyerta Ada penyakit penyerta, misalnya penyakit jantung, diabetes melitus, penyakit parupronis, hipertensi, kanker, dan usia lebih dari 60 tahun Berarti virus ini sangat berbahaya ya Pak buat usia lansia atau yang mempunyai penyakit bawaan Iya, sangat berbahaya karena dengan adanya infeksi virus, koronavirus ini Pada yang sudah punya komorbid atau penyakit penyerta itu bisa menjadi lebih berat Oke baik, untuk pernyalahan yang kedua ya ini bagaimana sih COVID-19 ini menyebar? COVID-19 ini menyebar memang bisa melalui, bisa melalui droplet ya Droplet dan juga melalui pernapasan bisa atau dengan melalui kontak arat ya, biasanya kontak arat Jadi kontak arat itu cara penularan ya, cari cara penularannya disini Itu penularan dapat terjadi antar manusia Jadi bisa melalui percikan saat batuk atau bersin yang biasa disebut droplet Kemudian transmisi udara juga dimungkinkan dalam keadaan khusus Di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol Jadi bisa seperti aerosol juga Kemudian rata-rata 5-6 hari itu masa inkubasinya Jadi dengan rang antara 1 dan 14 hari Namun dapat mencapai, bisa mencapai 14 hari masa inkubasinya Untuk selanjutnya ya ini Mungkin kan ada beberapa orang yang belum tahu perbedaan dari OTG, PDB, PDP dan suspek Sebenarnya perbedaan ketiganya itu sendiri itu apa sih Pak? OTG, kalau OTG itu merupakan singkatan dari orang tanpa gejala Jadi orang itu sebenarnya terinfeksi virus COVID-19 Tapi karena kondisinya atau kondisinya badannya baik Jadi tanpa ada gejala Kemudian disebut tanpa gejala atau OTG itu tadi Kemudian suspek, kalau suspek itu adalah orang yang terduga Kena infeksi corona ini Ini karena ada dugaan atau dari hasil pelacaan itu Sebelumnya ada riwayat kontak ya Kontak dengan orang yang OTG tadi Kemudian kalau confirm ya sudah dari hasil pemeriksaan swab Itu menyatakan adanya positif virus corona Oke untuk perbedaannya sendiri dari swab dan rapid test itu sendiri apa sih Pak? Rapid test itu merupakan Ya tes awal ya, tes awal untuk tes cepat awal Yaitu merupakan untuk mendeteksi adanya imunoglobulin M dan imunoglobulin G Jadi itu merupakan awal untuk mendeteksi karena itu ada infeksi virus itu Kalau itu pun masih belum bisa dipakai patokan untuk bisa positif atau tidak Ya bukan untuk patokan, patokan untuk diagnosa itulah sebenarnya ya Jadi kalau patokan diagnosanya hanya pakai pemeriksaan swab Baik untuk selanjutnya Bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan agar tidak tertular? Agar tidak tertular dengan covid ini ya Kita harus dengan 3M ya Jadi memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Menjaga jarak ini termasuk menghindari kerumunan Kan sekarang kan kita kan ini musim liburan nih Pak Nah otomatis kan ini ada orang yang beberapa yang melalaikan dengan menjaga jarak Dengan pergi jalan-jalan Ataupun ke tempat-tempat wisata sampai lupa menjaga jarak itu Gimana kita menjaganya, cara menghindarinya? Cara menghindarinya ya kita harus memberikan pengertian ya kepada masyarakat Kalau dari pihak kami, dari Bukos Mas itu sebenarnya Tidak berhenti-hentinya untuk memberikan penyuluan dan sebagainya Tentang cara pencegahan virus corona ini Jadi memang kita memang kadang itu masyarakat Juga harus perlu pemahaman yang bisa dipahami Supaya 3M itu bisa terlaksana dengan baik Jadi memang perlu dibutuhkan ketertiban dari masing-masing individu Untuk ketertibannya itu sendiri Gimana kita untuk membicarakan diri sendiri? Kalau ketertiban ya Kalau untuk ketertiban Kalau ketertiban itu memang Bukos Mas itu tidak bisa bekerja sama Sendiri ya, tidak bisa bekerja sendiri Harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau lintas sektor Misalnya dari kepolisian, dari koramil, dari satpol PP Dan dari pihak desa Jadi seperti itu Jadi kalau karena itu merupakan Karena di masing-masing desa itu ada gugus tugasnya juga Yang mempunyai tugas Selalu mengingatkan kemasyarakat untuk memakai masker Menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Mencuci tangan dan sebagainya itu Jadi itu merupakan tugas bersama kita Dan tanggung jawab kita semua Bukan hanya dari pihak kesehatan saja Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya Ini kan mungkin ada beberapa anggapan atau orang Yang bilang kalau mengonsumsi rempah itu Bisa membuat kita agar tidak tertular Itu sebenarnya benar enggak sih Pak? Kalau tertular tidaknya Itu kalau rempah itu memang pada prinsipnya Rempah yang mana juga Saya belum enggak begitu paham Kalau masalah rempah Tapi yang jelas Rempah-rempah yang untuk bisa meningkatkan stamina Atau kondisi tubuh Itu bisa menyebabkan Atau meningkatkan daya tahan tubuh Kalau daya tahan tubuh baik Kita tidak mudah terserang Atau terinfeksi virus itu Jadi memang virus itu Sampai sekarang itu belum ada ubatnya Jadi hanya daya tahan tubuh saja yang bisa memerangi virus itu Atau imunitas atau kekebalan Jadi kalau daya tahannya kita semakin baik Dengan mengkonsumsi rempah tadi Rempah apa saya juga belum paham itu Jadi kita insya Allah bisa terhindar dari itu Karena stamina kita Menjadi fit atau baik Tapi meskipun begitu Protokol kesehatan dengan 3M tadi Mencuci tangan Menjaga jarak Selalu memakai masker Itu juga harus tetap Dilaksanakan Untuk pertanyaan selanjutnya Dengan keadaan COVID-19 Kan yang semakin meningkat seperti ini kan Pak Mungkin orang-orang agak takut nih Keluar untuk membeli barang-barang tertentu Dan akhirnya mereka sekarang Membeli melalui aplikasi online Dan aman atau tidak Kita menerima pakat dari wilayah Yang terkena wabah COVID-19 Kalau untuk Membeli secara online ya Jadi itu lebih aman dibandingkan Dengan yang membeli secara langsung Atau bertemu secara langsung kepada Pembeli misalnya di pasar Atau di mal-mal Secara online Termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah Itu juga banyak sekali kegiatan Yang dilakukan secara online Jadi kalau untuk Barang-barang yang Tercemar virus itu ya Yang di dalam paketan itu Biasanya Selama ini belum 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 pernah ada kasus di wilayah ini Jadi insya Allah lebih aman Secara online Untuk cara menghindarnya sendiri Supaya kita tidak tertular dari paket Yang sampai dari yang Wabah yang terkena virus Tadi gimana Pak? Ya itu tadi kita harus 3M itu tadi Yaitu menjaga jarak Mencuci tangan Dan memakai masker Jadi kalau aduh Dan kalau perlu itu desinfektan Itu biasanya begitu Misalnya kalau barang Ada paketan Itu lebih amannya Disemprot pakai desinfeksi dulu Itu lebih aman Tapi itu semua juga Masih tergantung dari Usaha-usaha kita Karena Biasanya Kita Yang bekerja itu Juga sudah memakai Atau Membuat Seleksi pada karyawannya Supaya dengan tes-tes tadi Untuk menghindari Corona Selanjutnya Bagaimana kita Menghindari COVID-19 Agar tidak Meneluar ke keluarga Terdekat kita Ya pada prinsipnya Kita harus Secara disiplin Melaksanakan Protokol kesehatan Itu Yaitu Seperti tadi Yang saya ulang-ulang Jadi Menjaga jarak Memakai masker Dan Cuci tangan Jadi kalau kita Selalu Misalnya dari Perpergian dari Tempat-tempat Yang kemungkinannya Berisiko Kalau pulang Kita Tidak langsung Apa itu Ke rumah itu Harus cuci tangan dulu Menjaga jarak Dengan keluarga Dan ganti baju Kalau perlu mandi Jadi Kalau dari tempat berisiko Kita Menerapkan Protokol kesehatan Insya Allah bisa Aman Apakah Seseorang yang Pernah terjangkit Virus Corona Dapat kembali Terjangkit lagi Untuk yang kedua kalinya Ini menurut Beberapa informasi Itu Bisa Jadi Dari beberapa Kasus yang pernah Informasi Yang pernah Saya dapat Itu Bisa Kena Infeksi lagi Atau Reinfeksi Bisa Terjangkit itu Melalui apa Pak Untuk yang kedua kalinya Tadi Seperti Tadi Penyebarannya Melalui Penyebaran Penyebaran Sesuai prinsip Penyebaran Dari virus Tadi Jadi Misalnya Teruban Infeksi Melalui Airborne Untuk jenis-jenis Maskernya Sendiri Yang aman Untuk Dipakai Itu Apa Kalau Masker 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 Istilahnya Ada Beberapa Tingkatan Kalau Tingkatan Kalau Di kami Itu Namanya APD APD Di Level 3 Masker N95 Biasanya Yang Dipakai Untuk Langsung Berhadapan Langsung Dengan Kasus Orang Yang Terinfeksi Kalau Seperti Yang Saya Pakai Ini Ini Merupakan Masker Bedah Jadi Yang Kita Dianjurkan Untuk Bisa Dipakai Tapi Pada Prinsipnya Masker Itu Biasanya Seperti Ini Ada Tiga Lapis Jadi Ada Lapisan Yang Kedap Air Dan Yang Pertama Itu Yang Bisa Menyerap Debu Dan Apakah Masker Skuba Itu Aman Untuk Kita Gunakan Kalau Masker Skuba Ya Kita Tidak Tau Karena Tergantung Kalau Bahannya Itu Mirip Dengan Masker Bedah Yang Saya Pakai Insya Allah Aman Karena Masker Skuba Itu Sekarang Macem Macem Bahannya Setau Saya Oke Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Untuk Yang Sesi Tanya Jawab Tadi Berapa Lama Virus Dapat Bertahan Di Permukaan Benda Apakah Bisa Coronavirus Ada Di Permukaan Makanan Seperti Buah-buahan Dan Sayur-sayuran Jika Bisa Bagaimana Cara Mencucinya Agar Virus Tersebut Bisa Hilang Kalau Virus Virus Bisa Bertahan Di Beberapa Benda Itu Bisa Dari Beberapa Jam Sampai Hari Jadi Secara Detailnya Mungkin Teman-teman Bisa Langsung Bisa Lebih tahu Lewat Brosing Itu Bisa Saya Enggak Afal Jadi Kalau Lewat Makanan Virus Itu Asalkan Pengolahan Makanannya Itu Dilakukan Secara Bersih Higien Dan Memasaknya Secara Benar Itu Virus Sudah Gak Bisa Menulakan Lewat Makanannya Sudah Dimasak Mungkin Kan Kita Hari Sekarang Sedang Maraknya Take Away Nah Itu Aman Gak Si Pak Kalau Kita Beli Makan Dari Luar Dan Dihantar Di Rumah Pada Penisinya Aman Asalkan Yang Pengantarnya Dan Itu Juga Tidak Terjangkit Corona Kalau Sehat Pengantarnya Itu Aman Apakah Antibiotik Efektif Dalam Menjaga Covid-19 Tidak Selama Ini Karena Covid-19 Ini Penyebabnya Virus Sampai Sekarang Virus Itu Belum Ada Obatnya Jadi Yang Bisa Adalah Meningkatkan Immun Atau Pencegah Dengan Vaksinasi Kan Dalam Rapid Test Itu Kan Ada Istilah IgG Dan IgM Nah Perbedaan Dari Keduanya Itu Sendiri Apa Si Pak Kalau IgG Itu Merupakan Sengkatan Dari Immoglobulin G Dan Immoglobulin M Itu Merupakan Respon Dari Tubuh Kalau Ada Infeksi Virus Corona Jadi Itu IgG Itu Terbentuk Sekitar Satu Minggu Atau Tujuh Hari Sampai Sepuluh Hari Jadi Rapid Test Itu Kalau Lebih Awal Di Tes Itu Kalau Sebelum Tujuh Hari Itu Tidak Terdeteksi Juga Lewat Rapid Test Jadi Memang Itu Merupakan Bukan Sebagai Alat Untuk Diagnose Tapi Hanya Untuk Pemeriksaan Awal Dan Itu Pun Kalau Rapid Test Itu Juga Perlu Diulang Kalau Hasilnya Non Reaktif Bagaimana Cara Menggunakan Dan Melepas Dan Membuang Masker Yang Benar Cara Melepas Membuang Masker Benar Di Beragakan Desi Langsung Aja Ya Mungkin Biar Teman-teman Tahu Juga Caranya Melepas Ini Peragaan Buat Teman-teman Yang Di Rumah Yang Pengen Tahu Cara Menggunakan Melepas Dan Membuang Masker Pertama Untuk Penggunaan Masker Di Masker Sendirikan Untuk Masker Medis Itu Ada Garis 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 Ini Fungsinya Ada Fungsinya Sendirian Ini Harus Ketika Dipakai Harus Menghadap Ke Bawah Karena Apa Kalau Menghadap Ke Atas Begini Debu Debu Akan Masuk Ke Sekitar Sini Jadi Penggunaannya Harus Ke Bawah Terus Di Atas Ini Ada Kawat Fungsi Dari Kawat Ini Untuk Ditekan Di Sini Biar Tidak Ada Celah Yang Masuk Celah Virus Masuk Atau Kuman Terus Penggunaannya Ditarik Kemudian Di Gini Terus Untuk Melepasnya Tapi Sebelum Menggunakan Nanti Terlebih Dahulu Untuk Mencuci Tangan Terus Ketika Melepas Tidak Boleh Kita Pegang Di Depan Karena Apa Di Depan Itu Merupakan Area Infeksius Bakteri Menempel Di Depan Sini Jadi Ketika Melepasnya Pegang Pinggirnya Sini Kemudian Dilepas Setelah Itu Ditekuk Yang Dalam Ini Tadi Ditaruh Di Luar Dilipat Kemudian Dibuang Di Tempat Sampas Setelah Itu Mencuci Tangan Dengan Sabun Atau Hand Sanitizer Baik Itu Tadi Cara Penggunaan Melepas Dan Cara Membuangnya Langsung Ke pertanyaan Selanjutnya Gimana Cara Kita Ngingetin Ke Anak-anak Pemuda Biar Matui Protokol Kesehatan Karena Sekarang Mereka Sudah Mulai Mengabaikannya Gimana Caranya Kita Mengingatkan Cara Mengingatkan Memang Kita Tidak Hantinya Mengingatkan Selalu Mengingatkan Kalau Tidak Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Itu Dari Bina Kesehatan Tapi Biasanya Dari Pihak Pihak Terkait Misalnya Dari Kepolisian Dari Koramil Dan Dari Satpol PP Itu Mengadakan Operasi Rahsia Ketertiban Protokol Kesehatan Ini Di Tempat Keramaian Termasuk Di Pasar Pasar Jika Seseorang Melakukan Kontak Erat Dengan Penderita Atau Pasien COVID Apakah Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan Adalah Isolasi Mandiri Kemudian Dilapor Ke Petugas Kesehatan Nanti Akan Diadakan Pemeriksaan Lanjut Yaitu Karena Itu Merupakan Kontak Erat Jadi Kalau Orang Yang Terkena Atau Ter Ada Ada Kontak Erat Dengan Pasien Yang Positif Corona Itu Merupakan Kontak Erat Dan Itu Pemeriksaannya Harus Dilakukan Swap Jadi Untuk Mengetahui Itu Dan Itu Yang Bersangkutan Juga Harus Isolasi Itu Untuk Kita kan Biasanya Di rumah Nah itu Untuk Olahraganya Yang di rumah Itu apa Aja Si Pak Olahraga Yang di rumah Itu bisa Bisa Apa saja Sesuai Dengan Kemampuan Kita Sesuai Dengan Kondisi Atau Lingkungan Kita Patui Nah kita Kan Sudah New Normal Di New Normal Ini Bahkan Masih Banyak Orang Yang Mengabaikan Yang Virus Corona Nah Pesan Dari Bapak Dokter Sendiri Untuk Teman Teman Dan Masyarakat Di Luar Sana Terutama Untuk Parpemuda Pemudi Yang Sudah Sedikit Mengabaikannya Untuk Kondisi Sekarang Yang Sudah New Normal New Normal Ini Bukan Berarti Kasus Corona Itu Menurun Kasus Corona Ini Sampai Sekarang Masih Tetap Ada Dan Selalu Bertambah Jadi New Normal Itu Difokuskan Pada Kebiasaan Barunya Dengan Selalu Mengedepankan Protokol Kesehatan Jadi Untuk Itu Untuk Semuanya Jadi Protokol Kesehatan Itu Harus Dilaksanakan Untuk Kita Supaya Terhindar Dari Virus Corona Barakatuh Amin Inner Barakatuh Sampai plus Nuk Barakatuh Knocka via Lan Sampai Maar Ul